Di Senayan, kenapa cepat? Ini juga orang sering menyalah artikan atau menyerang secara ini. Karena emang draft itu sudah sangat matang. Kata seorang pakar hukum Tentang Negara, Margarito, oh kalau gini 24 jam itu bisa diselesaikan di DPR. Tapi kan proses dijalankan terus oleh Dewan, Rodso ke Medan, ke mana gitu kan. Artinya konsultasi publik tetap dijalankan untuk itu. Maka kemudian diketoklah undang-undang. Di undang-undang itu jelas lampirannya yang agak teknis. Tahapan-tahapan membangun ibu kota ini sampai 2045. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Sampai 2045 ya? Ya, karena memang itu merujuk kepada hasil studi pengalaman impirnya. Banyak negara itu 30 negara yang dikaji. Kan ada 90-an negara yang pernah minda ibu kota selama satu abad ya. Nah, yang dipilih untuk kajian 30 negara. Nah, di undang-undang dalam pirannya cukup jelas. Kita ingin membangun smart city, green city, kota publik yang inklusif. Itu disebutkan, ada smart city, green city, ada ya? Ada, karakter ciri-ciri kota itu kan ada di situ. Nah, udah jadi undang-undang. Kemudian ya Pak Presiden juga udah dipilatuh ke negaraan di Senayan udah bilang ya. Minta izin pindahin ibu kota. Nah, tetapi ya kalau saya memperhatikan wacana atau arahan-arahan untuk ngejak investasi asing, pembiayaan luar itu setelah itu. Terutama lagi setelah dibentuknya pengurus resmi, otorita, IKN. Karena sebelum otorita itu resmi, ada tim transisi, saya juga diminta sebagai salah satu tim penasihat di situ. Ada Pak Wamen LHK ya, Pak Dr. Alu Dohong, Pak Aldo. Ada Pak Isranur, Gubernur Katim. Ada, oh Pak Pak Pamang Brojo juga. Kita ikut di situ sebagai tim penasihat ya. Setelah itu resmi diangkat oleh Presiden, Kepala dan Wakil Kepala itu. Otorita, ya. Nah, tapi sejak itulah saya perhatikan arahan-arahan yang terdengar itu sering suruh cari investor-investor. Lalu menyampaikan kepada publik, wah ini ada investasi. Arahan dari siapa, Pak? Maksudnya, Pak Presiden? Presiden kan menyampaikan arahan ke Kepala Menterita. Kepala Menterita dan Menteri. Nah, inilah yang saya perhatikan, melebarnya tujuan dan fungsi dari... Melebar atau belok, Pak? Dibat. Kalau yang intinya tetap, ini nambah jadi melebar. Melebar. Nah, sebetulnya enggak, enggak belok. Cuman lama-lama bisa belok. Lama-lama bisa belok. Kalau yang intinya juga tergerus, kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.